dan sebagainya, bodor, strain rem, bodor, side door, indikator, ini kan tidak berlaku buat general cognitive, tidak berlaku untuk tanker, jadi ini bisa diisi non-applicable, NA. Ini sudah disedia, ininya semua, nanti saya akan kirimkan format daripada report ini, bisa Anda masukkan ke sini, kalau dalam ujian ada pertanyaan berkaitan dengan kondisi resurvei, bisa dimasukkan ke dalam format ini. Deck fitting. And equipment. Missionary space, tadi yang sudah saya bahas juga kan, machinery space, jadi tulisan saya itu banyak mengambil dari forum ini. Terus terang, forum ini saya create dari konsultannya Bivi. Jadi Bivi itu adalah Classification Society, mereka membuka anak perusahaan yang namanya Veritech. Dari nama Veritech itu, dia memasarkan khusus pekerjaan yang berkaitan dengan independent survey, termasuk juga desain dan sebagainya. Tetapi tidak boleh berkolaborasi dengan class surveyor. Kalau mereka mendesain kapal itu, kapal itu tidak boleh dikelaskan ke Bivi. Kalau dikelaskan ke Bivi, itu mereka akan melanggar independensinya Bivi tersebut. Kemudian tidak melakukan yang sifatnya fair play di dalam hal antara classification dengan desainer maupun independent surveyor. Jadi perlu dipahami juga di dalam pekerjaan survey ini, ada unsur-unsur yang harus terpisahkan tidak boleh satu unit kerja. Classification Society, kemudian owners, kemudian CPR, kemudian konsultan. Jadi empat lembaga ini, class, owners, sifat, dan konsultan, itu tidak boleh mengerjakan kapal yang sama, dia ownersnya, dia classnya, seperti saya umpamanya ini. Saya akan kerja di klasifikasi, kemudian ada kapal X, saya sertifikasi itu kapal tersebut. Tetapi saya tidak boleh mendesain perusahaan saya, umpamanya STS, itu tidak boleh mendesain itu. Harus dari didesain ini lain, lembaga lain, yang tidak satu pemilik dengan saya, atau tidak satu lembaga dengan saya. Begitu juga, seandainya saya ini orang kaya, pengolong merat, saya punya SIPIAR. Jadi saya punya SIPIAR, untuk mempunyai SIPIAR saja, itu sudah menyalahi hukumnya, saya kan harus keluar dari classification society. Mungkin seorang pemilik SIPIAR, dia bekerja di kelas, tidak boleh. Kalau umpamanya dia bekerja di kelas secara sembunyi, itu oke, tidak apa-apa, tidak ada yang tahu kan. Tetapi saya terima di SIPIAR saya, apa yang diikhlaskan oleh INSB tersebut. Itu juga sudah melanggar politik di sini. Jadi makanya di sini istilahnya adalah independent survey. Independent survey itu, dia tidak di luar daripada fungsinya sebagai melakukan pemeriksaan kapal, mungkin yang menyuruh itu adalah owners, ya dia on behalf owner. Jadi tidak bisa dia periksa kapal yang di bawah, ini dia, pengaruh dia. Terus ada contoh satu lagi, INSB juga punya lembaga survey, selain daripada kelas. Kalau kelas kan kita sudah tahu ininya, seperti kemarin ini, saya lihat contoh-contoh urusnya dan sebagainya. Dia membuat suatu format pekerjaan juga di sini. Condition survey report, ini simple namanya, model form-nya. General information. Semua dimasukkan data-data di sini. Ship name, I'm on number, present flag, call sign, port of registry. Sama data-data, class fiction society. Di sini harus diperhatikan ini, present class society. Karena ini adalah forum-nya INSB, INSB adalah kapasitasnya di sini adalah sebagai independent surveyor. Jadi, kalau sampai ditulis di sini, kelasnya adalah INSB, itu bisa kena penalti dia di asosiasi klasifikasi. Jadi, kalau present class society adalah kapal atau kelas selain INSB, itu baru boleh diterbitkan forum-nya. Bisa EBS, bisa BKI, bisa BV, dan sebagainya. Asal bukan INSB. Itu yang perlu dicatat di sini. Sudah tata-tata lainnya. Nah, kemudian tentang certificate-nya. Ini semua ada. Class certificate. Float line certificate. Ini ada isunya kapan, validity-nya kapan, class inspection-nya kapan. Kemudian safety construction. Nah, lengkap semua di sini. Ini model format daripada independent surveyor of INSB. Kemudian record plans. General arrangement, midship section, cell expansion. Nah, itu kelengkapan ini perlu diberikan karena owner akan membeli kapal. Ini pasti ada. Sama dengan forum yang satu lagi, yang STS punya itu. Itu juga merupakan suatu data untuk membantu owner bahwa kapal yang dibeli itu bagaimana kelengkapan dokumennya. Termasuk di sini trim and stability booklet-nya. Jelas. Ada enggak mungkin catatan khusus untuk trim and stability-nya. Tentang kru-nya. Karena ini bisa juga dipakai forum ini adalah untuk ini. untuk off-hire survey, on-hire survey. Untuk charter ya, kapal yang akan di-charter. Makanya kita catat mengenai kaum-nya. Navigation equipment mirip dengan yang tadi, yang model STS punya tadi. tinggal diurut saja semua peralatan navigasi. Mulai dari echo sounding device. Bagi Anda juga merupakan pembelajaran juga. Mungkin Anda kan dalam rangka mendesain kapal. Bisa belum, bisa sedang, bisa sudah selesai. Kalau sudah selesai kan bisa menjadi koreksi. Di mana geruk kealpaan Anda. Tapi kalau sedang, itu sangat bermanfaat untuk memberi suatu tambahan-tambahan, perbaikan-perbaikan. Kalau akan, itu juga bagus. Ini merupakan modal. Bisa dikatakan data-data yang bisa Anda dapatkan. Bahwa navigation equipment itu untuk semua jenis kapal, inilah minimum diatasnya. Nah, baru nanti apakah non-applicable untuk kapal-kapal kecil, kapal-kapal domestik. Mungkin non-applicable. Seperti kapal-kapal kecil kan ada yang tidak pakai jenis kapal-kapas. Kenapa kapal-kapas seperti takut, kenapa jenis kapal-kapas sama dia? Dia juga berlayarnya selalu minyuan. Tidak pernah autopilot itu kan. Jadi, jenis kapal-kapas dan autopilotnya pasti tidak ada. Engine room telegraph. Kapal-kapal kecil, buat apa engine room telegraph. Tidak ada yang perlu diinformasikan. Kapal kecil kan biasanya dia pakai throttle saja langsung. Jadi, dihandlekan di wheelhouse, maju, mundur, nambah speed dan sebagainya, langsung seperti kita bawa mobil, bawa motor, ditekan gasnya, ditekan agak dalam, 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 semakin dalam gasnya, itu adalah putaran mesinnya bertambah. Tapi, untuk kapal besar, mesin besar, itu tidak pernah ada di gerakan di atas. Itu di bawah belum berputar ininya, mesinnya. Belum bertambah putarannya. Baru hanya merupakan telegraph saja. Jadi, umpamanya, tambah putaran menjadi 25 persen. Tadi, tadi 10 persen kan. Atau, umpamanya, masih 20 RPM gitu. Tambah, umpamanya, menjadi 80 RPM gitu. Digerakan itunya, engine room telegraphnya. Telegraphnya. Di bawah, di engine control room, itunya bergerak. Baru ditambahkan speednya, dari throttle yang ada di engine room. Throttle yang ada di engine room itu, digerakan oleh orang engine. Oleh engineer. Yang di atas, tidak bisa langsung memutar speednya tersebut. Jadi, ini bisa not applicable untuk kapal-kapal kecil. Napek, epip, radar transponder, portable GMDS, VHF, GPS, VDR. VDR ini untuk kapal-kapal kecil, tidak ada ini. Video data recorder ya. Video data recorder. Nah, ini baru mengenai hal, ya. Sight plating, deck. Nah, ini tidak kita bercerita di sini kondisinya bagaimana. Bebas menyusun kalimatnya di situ. Decknya bisa kita urut satu persatu, mulai dari upper deck, kemudian E-deck. Kalau kapal-kapal besar biasanya kan E-deck atau pug deck dulu bisa pug deck, kemudian E-deck, B-deck, C-deck, B-deck, sampai ke bridge, bridge deck. Hedge cover and coming. Hedge cover and coming untuk kapal-kapal yang, kapal pekerja, umumnya kan tidak ada Hedge cover and coming. LCT tidak ada dari kapal and coming. Kemudian, Tug boot tidak ada. Crew boot tidak ada. Supply boot tidak ada. Itu cukup not applicable di sini. Chain locker, anchor, anchor and chain, cargo hold, or cargo tank. Tinggal di sini kita bedakan saja. Ini ditandain. Oke. Berarti kita kapalnya punya cargo hold. Kita jelaskan di sini. Tapi kalau ini yang dijawab, berarti kita menjelaskan di sini adalah tentang cargo tank. Berapa biji cargo tanknya. Cargo tank nomor 1, ambisi satisfaction. Tangki-tangki yang lainnya. Kita tinggal perinci di sini. Double bottom tank. Berapa biji. Pour pick tank. Dan sebagainya. After pick tank. Fresh water tank. Fill oil tank. Jelaskan saja. Ini format ini dia bikin dalam word ini. Word format. Kemudian kalau kita tambahin panjang-panjang dia akan bertambah sendiri. airpap, ventilator, accommodation space, paint store room. Jadi tatanan ini atau urutan ini atau sistematika ini itu juga memberi pembelajaran kepada kita. Baik Anda calon naval arsitektur atau calon daripada marine engineer. Semuanya sudah di tata di sini. Makanya di dalam mata kuliah yang saya berikan ini marine survey dan inspection ini atau marine survey dan inspeksi itu boleh kan mahasiswa jurusan apa saja masuk ke dalam. TP bisa mengambil mata kuliah ini atau TSP bisa mengambil mata kuliah ini. Karena di atas juga banyak yang berkaitan dengan masalah permesinan. Mungkin di bawah kali ya. Nah ini. Memangnya permesinan ini sudah bermainnya DSP. main DSP engine room kondisi umumnya bagaimana kemudian di sini sudah dipatok main engine tinggal kita masukkan data semua kemudian data-data lainnya consumption-nya kita informasikan kepada owner karena ini penting consumption ini. Owner ingin tahu bahwa tipe mesin yang dipakai oleh kapal yang akan guni ini misalnya boros atau tidak. Minimal sebagai cekatan bagi mereka. Mereka sudah siap. Kalau dari semua-semua di atas itu kurang baik dan sebagainya termasuk ini boros yaudah itu mempertimbangkan dia tidak jadi beli. tapi kalau seandainya di atas baik-baik-baik semua halnya baik deck-nya baik kondisi navigation bridge-nya baik dan sebagainya navigation equipment on bridge baik semua termasuk consumption-nya ini boros seumpamanya tinggal mereka discuss dengan orang-orang engine di armada mereka. Di fleet departemen mereka pastikan banyak orang-orang yang orang-orang ahli permesinan di situ. Mungkin dapat masukkan oh ya ini memang ini pak mereka bilang ini memang boros di pemesin ini tapi mesin ini termasuk mesin yang unggul tahan seperti mercedes band aja BMW saja kan itu kan mahalnya selangit istilahnya betul kalau dibandingkan Toyota dibandingkan Honda dan sebagainya tapi kenapa banyak juga orang beli itu karena itu adalah jaminan jaminan mungkinnya bagus kemudian auxiliary engine oily water separator dan lain-lain ya banyak sekali ini masukkan di sini balas pump digit pump FO pump DO pump separator air compressor emergency fire pump booster pump siwex evaporator elokuller dan sebagainya ini isi daripada engine room pada umumnya kan kalau tadi yang di atas adalah bagian-bagian daripada hal bagian-bagian daripada hal kemudian ada lagi di atas ini adalah isi daripada bridge equipment yang mayoritas adalah mengenai navigation equipment jadi kita sebetulnya dapat ini ya dapat library dari format ini kita mendapatkan library tentang sebuah kapal pada umumnya oke sementara kita coba untuk membuka absensi saya akan panggil nanti tapi saya kasih waktu saya sebentar saya belum keluarkan di laptop saya untuk daftar absensi hari ini daftar hadir tanggal 21 ya tanggal 21 oke saya bawa buka dulu masih suap pagi selamat Terima kasih. Pak Doni, saya belum absen. Ya, makanya saya lagi krip dulu daftar absennya, baru saya panggil nanti. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini saya panggil dulu mahasiswa pagi. Saya coba lampirkan daftar absensinya. Oke, Ryo Satrio. Adir, Pak. Ryo Satrio adir. Muhammad Raka Maulana. Hadir, Pak. Raka Maulana hadir. Natasa. Hadir, Pak. Ridwan Ardiansa. Pak, saya hadir, Pak. Pak, saya hadir, Pak Ridwan Ardiansa, Pak. Satu defense sama Ali, Pak. Ali, oke. Aditya Setia Setia Setiawan. Aditya Setiawan hadir, Pak. Aditya Setiawan hadir. Pak, Pak. Sama Ridwan, Pak. Oh ya, oke. Nadia. Hadir, Pak. Hadir, Nadia. Keni, Nadia. Keni, Nadia. Keni, Nadia. Maulana Misbah. Muhammad Gufron. Hadir, Pak. Muhammad Gufron hadir, ya. Iya, Pak. Muhammad Gufron hadir. Bagaskara. Hadir, Pak. Hadir. Bagaskara hadir. Sauroy. Sauroy hadir. 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 Masih suara malam Dimas Rizky Hadir Pak Dimas Rizky hadir Clorentinus Hadir Pak Clorentinus hadir Januardi Hadir Pak Januardi hadir Muhammad Ali ada tadi ya Mazari Hazman Hadir Pak Hazman hadir Ayung Bairduri Ayung 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 hadir ya Naupal Rafif Naupal Rafif Hadir Hadir Pak Ya oke Sudah saya catat hadir Handika Loren Hadir Handika Loren hadir Amelia Berliana Hadir Pak Hadir Pak Amelia hadir Bayu Segara Hadir Pak Bayu Segara Hadir Natali Krisandi Hadir Pak Hadir Hadir Amanda 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 hadir Pak Amanda hadir Laylatul Kitsya Hadir Pak Laylatul hadir Aryobimo Hadir Pak Aryobimo hadir Sahrul Rahman Sahrul Rahman Hadir Pak Sahrul Rahman Hadir ya Hadir Pak Ya Muhammad Torik Hadir Pak Muhammad Torik hadir Kais Ribansa Hadir Pak Kais Ribansa hadir Subahan Subahan Hadir Pak Subahan hadir Bawzi Kuncoro Bawzi Kuncoro Hadir Pak Bawzi hadir Bawzi hadir Firman Shah Hadir Pak Firman Shah hadir Ranto Frederick Ranto Michael Peter Hadir Pak Pak Michael Peter ada ya Hadir Ranto Ada Ranto Ranto belum ada jawaban Cuma Ranto sendiri yang belum Nah ini saya ada ini Contoh Video ya Video Pertama itu Videonya menjelaskan Tentang Item-item apa Yang ada di kapal Seperti tadi kan saya bilang Di engine room Itu ada beberapa Yang wajib sifatnya Ya pasti main engine harus ada Auxiliary engine harus ada Tetapi ada beberapa Masineri auxiliary lainnya Bisa ada bisa tidak Nah itu Kita lihat ada Surveyor yang tur Ke kapal Tur ke kapal dalam arti Memberi pembelajaran kepada kita Baik seorang naval Arsitektur Maupun seorang Marine engineer Tahu Apa isinya kapal itu Secara konstruksi Maupun secara Masineri Tapi mungkin Ini hanya Sebagian Diplikan dari video itu Jadi Kalau memang Tidak ter cover Semuanya Kita ambil Video yang lainnya Contoh Seseorang melakukan Survei Dan sebagainya Ini Junjulnya Touring Modern Day Cargo Cargo ship Saya coba Lampirkan Selamat menikmati 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 Nah ini kita diberi Pembelajaran Dia mulai Sebuah kapal Container ship Container ship Diberikan Video ini oleh Sebuah Perusahaan Terbesar Di dunia Mars Line dimana tadi digambarkan oleh mereka dimana digambarkan oleh mereka bahwa ininya keberadaan perjalanan-perjalanan daripada kapal ini atau VX nya lah dia dari Amerika ke Eropa balik lagi ke Amerika di Eropa sendiri dari beberapa port dia pindah dari daerah Denmark ke Jerman kemudian masuk ke Amerika lagi balik lagi ke Jerman Denmark dan sebagainya kemudian di awal dari video ini mereka memperlihatkan isi daripada navigation equipment in bridge disini tadi termasuk di daerah-daerah seperti engine control room dan sebagainya tadi juga ada di helmnya engine control room sekarang sorry tadi yang pertama aja yang engine control room yang kedua yang selanjutnya ini adalah di bridge di bridge ada GPS navigation navigation rate namanya navigation rate TMDSS ss dan selamat menikmati Terima kasih. Nah perjalanan video ini, syuting-syuting daripada video ini, ini juga bisa membuka inspirasi bagi kita sebagai independent supplier. Seperti tadi kita diajak ke bridge, kemudian turun ke bawah, masuk ke accommodation. Itu adalah hal-hal yang perlu kita periksa sewaktu melakukan condition survey. Terima kasih. Terima kasih. Movie locker, tempat rekreasi, tempat olahraga, office lounge. Ada meja pingpong juga di sini. Crew lounge, ya. Jadi officer ada, crew juga ada. Beda memang model-model kursinya, ya. Infirmary. Infirmary. Ini crew. Mesh room, ya. Tempat makan. Ini crew laundry, ya. Untuk mencuci, mencuci baju, pakaian. Ini cargo control room. Ini office-nya untuk orang deck, ya. Ofice-nya untuk orang deck, ya. Ini officer mesh room. Bedah dengan kursinya. Bedah dengan kru mesh room, ya. Ini gilinya. Itu dapurnya. Biasanya dapurnya itu di antara kru mesh room dengan officer mesh room. Bersebrangan, ya. Gym, tempat olahraga. Nah, ini udah ke bawah. Masuk ke engine room. Semua kondisi kita harus lihat. Nah, ini baru masuk ke engine control room, ya. Yang tadi di atas pertama video tadi itu engine control-nya di bridge, ya. Jadi engine control. Kalau ini engine control room, benar, ya. Main engine. Karena ini dibangunnya di Korea, kapalnya. Jadi, permesinannya otomatis made in Korea semua, ya. Engine workshop. Engine storeroom. Untuk kapal-kapal kecil, ini tidak ada, ini. Turbo charge. Untuk mesin-mesin kecil, pasti tidak ada turbo charge. Boiler juga begitu, seperti saya bilang tadi. Boiler. 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 Ini genset, ya. Genset-nya sampai 4, dia. 1, 2, 3, 4. Yang dilihatkan tadi ada 3 dan 4. Purifier room. Purifier bisa untuk FO, bisa untuk LO. Nah, ini yang genset nomor 1 dan 2. Jadi, berjejer kiri dan kanan, ya. Di satu level tertentu. Platform di engine room. 1 dan 2 di sebelah sisi satunya. 3 dan 4 di sebelah sisi satunya. Ini managing di crankcase door-nya, ya. Propeller shaft. Ini tergolong direct couple. Jadi, low speed, ya. Jadi, dia tidak punya gearbox, ya. Ya. Nah, tadi kita dibawa ke navigation grid, dibawa ke accommodation room, dibawa ke engine room. Nah, sekarang kita dibawa ke deck, ya. Forward deck, ya. Ada win last. Mooring wins. Anchor win last, ya. Mooring wins. Anchor chain. Anchor chain. Ini for store, biasanya. Di daerah for castle, ya. Ada for store, di situ. Di tali temali. Ada juga orang bilang bosun store. Bosun store. Nah, karena model container, kita di deck kiri kanannya itu, four side main deck, ya. Sebelah kiri ini. Kita bergerak ke belakang, di bawah container yang di deck pertama, ya. Di level pertama. Nah. Nah, ini masuk kargo hall. Yang di dalamnya ada container. Kargo hall-nya. Ini yang spesifik ini. Container kargo ini. Karena dia punya guide-guide sendiri yang ada di daftar-daftar yang saya bilang tadi. Kan guide-nya itu tidak ada di kargo hall jenis apa lain. Container guide, ya. Jadi vertical. Bar. Steel bar. Sebagai ini. Sebagai jalurnya container dari atas masuk ke bawah. Turun ke bawah. Ini di superstructure, ya. Bosun loker. Terima kasih. Terima kasih. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Gear bag locker. Jadi kalau kapal besar memang semuanya komplit situ. Pine locker juga ada. Emergency generator. Terima kasih. Itu pas berada di atas engine room, tapi di luar engine room. Terima kasih. 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 Terima kasih.